Polri dan TNI bergabung untuk mewaspadai ancaman teror kelompok teroris paca kerusuhan di Markas Brimob yang mengakibatkan gugurnya 5 anggota Polri. Polri dan TNI di Sumatera Barat memilih kegiatan olahraga bersama untuk mempererat sinergi. Kapolda Sumatera Barat, Irjen Polisi Fahrizal dan Rem 032 Wirabraja dan Lantamal 2 Padang serta Danlanut Sultan Syahril ikut giat sepeda bersama. Sinergitas Polri TNI terus dijaga untuk meningkatkan kewaspadaan aksi terorisme dan radikalisme.